Intro Assalamualaikum Halo guys, kali ini ketemu lagi dengan kakak Uli Satyaningsi Dan kali ini kakak akan membuat tutorial Cara beralih akun di dashboard kartu prakerja ya Misalnya kita membuka akun pertama Dan tidak bisa log out Dan kita mau masuk ke akun kedua ya Atau akun yang lainnya Dan masih juga tetap yang sama Nah caranya kalau untuk log out di akun pertama Yaitu ikutin cara kakak ya Dan jangan di skip ya nontonnya Oke, kita mulai ya Nah seperti biasa Kita buka google dulu ya Ini kita buka google Terus kita klik prakerja Ya Terus Nah ini muncul yang pertama ya Nah ini udah muncul yang pertama Kartu prakerja, kita tinggal klik aja Nah ini masih di akun pertama nih Ini ya masih akun pertama Dan kita mau log out ya Nah kalau kita kembali lagi Seperti semula dan Klik kartu prakerja Dia masih seperti ini Tidak bisa log out dari akun pertama Nah caranya yaitu Kita klik pojok kanan atas ya Yang ada titik tiga ini Kita klik Terus disini ada Apa namanya Tanda kembali Terus tanda bulat Ada kayak I di dalamnya ya Terus ini Juga tanda panah ya Nah kita klik yang sebelah kembali nih Ada bulat Terus ada titiknya Kita klik Nah disini ada koneksi aman Terus ada cokinya ya Yang ini ya Yang cokinya itu Yang kita hapus Gitu ya Kita klik Yang ini ya Kita klik Terus kita hapus Disini ada hapus Tinggal klik Yakin ingin menghapus Coki dan data situs lainnya Untuk situs ini Hapus Oke kita klik ya Hapus Nah Masih juga kita hapus lagi Ini tidak ada Pak coki sedang digunakan Hapus Oke kita klik Nah kita kembali lagi Terus kita klik tengah ya Kembali Terus Nah kita bersihkan dulu Ini ya Google nya Tutup semua Di hp kalian ya Jadi semua yang kita buka Kita tutup semua Ibarat untuk pembersihan gitu Untuk membebaskan aplikasinya Nah Kita ulang kembali lagi Kita buka google Ulang kembali ya Karena kita sudah membersihkan gitu Terus kita klik Prakerja lagi Nah Ini sudah muncul ya Yang pertama ini Kita tinggal klik aja Langsung ini ya Klik Nah Nah Kita lihat Apakah masih di akun pertama Ah Tidak lagi kan Nah jadi kita tinggal masuk ke akun yang mau kita masukin Tinggal masukin email di akun yang lainnya Misalnya kita klik akun lain ya Ini kebetulan Ini kita klik akun lain Nih Sudah ini udah akun kedua Kalau akun pertama masih tetap Kalau enggak kita Bariskan dulu Kita tinggal masuk Nah Nah tampilannya seperti ini Nah tampilannya seperti ini Ini yang udah Verifikasi foto e-KTP Jadi karena gelombang 18 Belum resmi dibuka Dan masih Verifikasi Verifikasi KTP Nah Nah jadi kalau udah kita upload KTP Ya untuk gelombang 18 ini Jadi tampilannya seperti ini Nanti kalau misalnya gelombang 18 udah buka Kita tinggal masuk di gelombang provinsi yang tempat kita berada gitu Oke Mudah sekali kan Cara keluar di akun pertama Tinggal kita memberikan Jokinya ya Langsung kembali gitu Oke Dan semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Like dan komen ya Oke See you next time See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa